Selamat datang di channel Cik Gentar, jangan lupa subscribe dan klik tombol loncengnya, agar Cik Gentar bisa tumbuh besar dan tidak jadi anak kecil terus. Terima kasih. Bab 2981 melawan ras malaikat. Sekelompok malaikat menjerit. Dan darah di tubuh mereka terus-menerus ditelan oleh kembang api yang melahap darah. Kami adalah anggota tetua ke-6 dari klan malaikat. Jika kamu berani membunuh kami, tetua ke-6 tidak akan membiarkanmu pergi. Pada saat ini, salah satu kelompok malaikat mengeluarkan suara terakhir dan terbunuh oleh kembang api yang melahap darah. Dan yang lainnya mati di bawah kembang api yang melahap darah. Semua orang yang melihat kelompok malaikat ini mati dalam sekejap mata. Perajurit manusia itu juga menatap dengan mata terbelalak, lalu berlutut di tanah dan berterima kasih kepada Daniel. Terima kasih telah menyelamatkan hidupku, tuanku. Bagaimana kamu bisa dibantai oleh klan malaikat? Daniel memandangi sekelompok prajurit manusia dan berkata, Kami semua tinggal di kota yang dekat dengan wilayah suku malaikat. Kemudian dibawa ke wilayah mereka oleh suku malaikat untuk menjadi budak mereka. Kami tidak mau menjadi budak, jadi kami melarikan diri dan dibawa oleh mereka. Buru-buru Seorang pemuda dalam kelompok memandang Daniel dan berkata, Orang-orang burung terkutuk ini. Mata Daniel sedingin es, dan dia sangat membenci ras malaikat. Mereka adalah sekelompok orang yang sama sekali tidak menganggap ras manusia sebagai manusia. Oke, kalian semua pergi sekarang. Daniel berkata dengan ringan. Terima kasih. Tuhanku, karena telah menyelamatkan hidupku. Sekelompok orang mengucapkan terima kasih lagi. Dan kemudian semuanya pergi dari sini. Kelompok malaikat ini benar-benar pantas mati. Daniel berkata dengan dingin. Tuan, sifat kelompok malaikat ini sedemikian rupa sehingga mereka merasa bahwa mereka adalah keturunan dewa, dan mereka tidak pernah memandang ras manusia. Berkata tanpa batas. Saat aku memulihkan kekuatanku. Aku akan memusnahkan seluruh keluarga malaikat ini. Daniel berkata dengan dingin dengan kilatan dingin di matanya. Kemudian mereka melanjutkan menuju wilayah ras malaikat. Segera mereka melihat sebuah kota putih, yang strukturnya mirip dengan kastil bumi, dan Daniel dan yang lainnya memasukinya. Di kota ini terdapat cukup banyak manusia bidadari, namun kebanyakan dari mereka masih manusia. Namun, ras manusia di sini tampaknya sepenuhnya adalah budak dan budak, dan Tuan sebenarnya adalah ras malaikat ini. Ras manusia yang dipukuli, dimarahi dan dipermalukan oleh ras malaikat bisa dilihat di mana-mana di seluruh kota melihat ini. Wajah Daniel juga sangat dingin. Berapa banyak dari kalian yang berhenti? Pada saat ini, suara omelan tiba-tiba terdengar dari belakang Daniel dan yang lainnya. Daniel menoleh tiba-tiba. Dan melihat sekelompok orang klan malaikat muncul di belakang mereka. Pemimpinnya adalah seorang pemuda. Ditutupi bulu putih dan rambut putih panjang. Menatap Daniel dan yang lainnya dengan sikap luhur. Apakah ada yang salah? Daniel memandang pihak lain dan berkata dengan acuh-ta'acuh. Kalian semua baru di sini? Kata pemuda dari klan malaikat. Ya. Apakah ada masalah? Daniel terus berbicara. Kebetulan Tuan Muda masih kekurangan beberapa pelayan. Aku tidak menyangka kamu akan datang ke pintu sendirian. Ayo pergi dengan Tuan Muda. Pria muda dari keluarga malaikat ini memandang Daniel dan berkata langsung. Tidak memberi Daniel dan yang lainnya kesempatan untuk berbicara sama sekali. Hei hei, kualifikasi apa yang kamu miliki untuk membiarkan kami menjadi pelayanmu. Daniel menatap pemuda dari keluarga malaikat dan mendengus dingin. Berani, beraninya kau berbicara dengan Tuan Muda seperti itu. Seorang anggota klan malaikat di belakang pemuda itu memandang Daniel dan berteriak dengan dingin. Kamu umat manusia yang rendah hati, apakah kamu begitu berani sehingga kamu berani mengatakan hal seperti itu? Jika demikian. Untuk menghadiahi Anda, saya memutuskan untuk memotong semua anggota tubuh Anda dan menjadikannya tongkat manusia yang sering dikatakan manusia Anda. Bagaimana? Pria muda dari keluarga malaikat ini memandang Daniel dan yang lainnya dengan ekspresi dingin dan lucu. Apakah kamu malaikat benar-benar berpikir bahwa kamu adalah dewa, bisakah kamu tidak bermoral? Daniel berkata dengan dingin. Tentu saja, kami adalah inkarnasi para dewa, dikirim untuk mengajari muras manusia rendahan dan membantumu berkembang lebih baik. Pria muda itu memandang Daniel dengan seringai di wajahnya. Karena kamu adalah inkarnasi para dewa, maka aku adalah master yang berspesialisasi dalam menghancurkanmu para dewa. Cahaya dingin melintas di mata Daniel. Dan dengan gerakan tubuhnya, dia muncul di depan pemuda ini dalam sekejap. Meraih tubuhnya dan membantingnya ke tanah dengan keras. Ledakan. Sebuah suara tumpul terdengar, dan pemuda dari keluarga malaikat itu dibanting ke tanah oleh Daniel. Seteguk darah menyembur keluar. Dan seluruh tanah hancur berkeping-keping. Adegan ini mengejutkan semua orang di jalan-jalan kota. Termasuk ras manusia dan ras malaikat, semuanya memiliki mata yang tumpul. Berani, kamu. Saat ini, sekelompok malaikat yang mengikuti pria itu bereaksi. Mereka semua menatap Daniel dengan mata penuh amarah. Dan menyerang Daniel dengan tembakan mereka. Saat ini, Tian Sha langsung dikirim dengan satu telapak tangan, dan semua orang di grup ini langsung diubah menjadi pasta daging. Pada saat ini, Daniel menginjak pemuda dari keluarga malaikat. Menatapnya, kamu bilang kamu sia-sia. Kualifikasi apa yang kamu miliki untuk membiarkanku menjadi budakmu, bukankah kamu dewa, datang dan pukul aku sekarang kenapa tidak? Daniel menatap pemuda dari keluarga malaikat dan mendengus dingin. Memandangnya dengan jijik. Kamu, sial. Apakah kamu tahu siapa aku kakekku adalah tetua kelima dari klan malaikat, dan dia tidak akan membiarkanmu pergi? Pria muda dari klan malaikat ini menatap Daniel. Dan meraung dengan ekspresi ganas. Siapa yang peduli dengan orang tuamu? Kalian klan malaikat pantas mati. Daniel berkata dengan dingin. Berani, berani tidak menghormati keluarga bidadari, mati. Pada saat ini, raungan dingin dan megah terdengar. Cahaya kuda putih yang menakutkan meledak langsung ke arah Daniel. Mengandung kekuatan menakutkan dari dominasi tingkat ketujuh. Boom. Daniel meninju. Menghancurkan cahaya pelatihan kuda. Kemudian pria klan malaikat yang kuat mengenakan jubah putih. Rambut putih. Memegang pedang panjang. Dan memiliki kekuatan tingkat ketujuh dari alam dominasi muncul di sini. Di belakangnya tumbuh tujuh sayap, itu adalah malaikat bersayap tujuh, menatap Daniel dengan mata dingin. Mereka yang berani membunuh klan malaikatku di wilayah klan malaikat, kamu memprovokasi keagungan Tuhan. Pria itu meludah dengan dingin. Sekelompok malaikat kuat yang memegang pedang panjang muncul di sini dan mengepung Daniel dan yang lainnya. Mereka semua berada di level terendah hidup dan mati, dan ada beberapa orang kuat di level dominasi. Semuanya berada di antara malaikat bersayap empat dan serafim. Tuhan itu hanya sesuatu yang kamu bayangkan, dia ada di sana, kenapa kamu tidak membiarkan Tuhanmu keluar? Kata Daniel dengan jijik. Singgung keagungan Tuhan. Bunuh. Malaikat bersayap tujuh itu berteriak dengan dingin. Sayap di belakang kelompok malaikat ini semuanya bersinar dengan cahaya, meledak dengan kekuatan yang kuat dan suci. Segera. Pedang panjang di tangan mereka bersinar dengan cahaya suci putih susu, dan mereka semua menyerang Daniel dan yang lainnya. Bab 2982 Patriar Klan Malaikat. Bunuh. Wajah Daniel dingin, dan dia berteriak kata demi kata. Tian Sha, dua jenderal Wuliang menembak langsung, menghancurkan semua serangan mereka dalam sekejap. Ketika kekuatan hukum yang mengerikan turun. Semua orang kuat dari Klan Malaikat menjadi abu. Melihat ini. Wajah bidadari bersayap tujuh itu berubah. Dan ada sorot ketakutan di matanya. Mata anggota Klan Malaikat lainnya dan prajurit manusia di kota semuanya menunjukkan ekspresi yang sangat mengejutkan. Kamu. Malaikat bersayap tujuh dari Klan Malaikat menatap Daniel dengan ekspresi yang sangat serius. Dengan lambayan tangan Daniel. Guntur zian meledak, langsung menutupi tubuh Malaikat bersayap tujuh itu. Kekuatan api semisakral membuatnya benar-benar tidak mampu melawan dan dibakar menjadi abu sedikit demi sedikit. Teriakan bergema di kota. Membuat wajah para bidadari di kota pucat dan gemetar di hati mereka. Di mata mereka, ras manusia ini adalah keberadaan yang rendah hati dan mereka dapat diperbudak oleh mereka. Tetapi hari ini mereka telah melihat kengerian ras manusia ini. Pada saat ini, cucu dari tetua kelima dari Klan Malaikat benar-benar ketakutan. Daniel melihat ke pihak lain lagi, dan yang terakhir berkata dengan cepat, Jangan bunuh aku, jangan bunuh aku. Jangan khawatir, aku tidak akan membunuhmu. Tidakkah kamu ingin menjadikanku tongkat manusia? Maka aku akan mengabulkan keinginanmu dan membiarkanmu mencoba menjadi tongkat manusia. Ngomong-ngomong, aku lupa memberitahumu bahwa tongkat manusia tidak hanya mematahkan anggota badan, tetapi juga mematahkan lima anggota badan. Daniel menatap pemuda itu dan tersenyum main-main. Jangan. Ah. Wajah pria itu berubah ketika dia mendengar kata-kata Daniel. Dan dia tidak bisa menahan diri untuk tidak berteriak. Detik berikutnya, Daniel membakar semua anggota tubuhnya menjadi abu dengan bersih dan tegas, membuat orang ini merasa seperti tongkat. Ayo pergi. Keluarga malaikat manapun, bunuh tanpa ampun. Teriak Daniel dengan wajah dingin, dan dengan lambayan tangannya. 20 boneka darah bergegas keluar dan mulai membunuh klan malaikat di kota ini. Wuliang, Tian Sha dan yang lainnya juga beraksi satu demi satu. Dalam waktu 5 menit. Semua klan malaikat di seluruh kota dibunuh oleh Daniel dan yang lainnya. Terima kasih, Dermawan. Untuk sesaat. Semua ras manusia yang diperbudak dan tertindas di seluruh kota berlutut di depan Daniel. Berterima kasih kepada Dade. Setelah menyelesaikan semua ini. Daniel dan yang lainnya meninggalkan kota. Selanjutnya, seluruh klan malaikat benar-benar terkejut dengan apa yang dilakukan Daniel dan yang lainnya. Merupakan provokasi serius bagi klan malaikat untuk membunuh klan malaikat sedemikian rupa di wilayah klan malaikat. Seluruh klan malaikat sangat marah terhadap Daniel dan kelompoknya. Dan ingin menemukan mereka dan membunuh mereka satu persatu. Terutama tetua kelima dan tetua keenam dari klan malaikat. Bawahan dan cucu mereka dibunuh secara brutal oleh Daniel. Ini membuat mereka semakin marah. Dan mengirim sejumlah besar anggota klan malaikat untuk mencari Daniel dan keberadaannya di seluruh wilayah klan malaikat. Seluruh klan malaikat dimobilisasi oleh semua anggota klan. Dan mereka pasti akan menemukan kelompok keras manusia yang memprovokasi klan malaikat ini. Untuk ini, Daniel dan yang lainnya tidak tahu dan meninggalkan kota. Daniel dan rombongannya terus menuju ke kota utama klan malaikat yang merupakan markas klan malaikat dan di mana kepala klan malaikat berada. Menurut perkiraan Daniel, ini kota malaikat juga harus berada di dekat kota utama. Sepanjang jalan, Daniel dan yang lainnya juga bertemu dengan banyak kelompok malaikat yang dikirim untuk mencari mereka. Semuanya dibunuh oleh Daniel dan yang lainnya tanpa kecuali. Hanya dalam dua hari, Daniel dan yang lainnya dikepung oleh klan malaikat lebih dari selusin kali. Namun pada akhirnya, klan malaikatlah yang membayar harga ratusan nyawa. Yang membuat klan malaikat semakin kesal. Semakin banyak orang kuat dikirim. Dan kekuatan mereka semakin kuat. Dan mereka akan membunuh Daniel dan yang lainnya. Dan Daniel dan yang lainnya tidak terus bergegas ke kota utama, jika mereka terus pergi ke kota utama sekarang. Saya khawatir konfrontasi langsung dengan ras malaikat akan dimulai. Meskipun Tiansyah dan mereka berempat sangat kuat. Dan Daniel membunuh banyak penguasa klan malaikat saat itu. Tapi setelah bertahun-tahun. Mereka tidak tahu sejauh mana ras malaikat telah pulih. Jadi tentu saja mereka tidak bisa bertindak gegabah. Kemudian Daniel dan yang lainnya melewati sebuah lembah. Tetapi teriakan datang dari lembah itu. Masuk dan lihat. Daniel melirik ke lembah dan berkata dengan lembut. Dan sekelompok orang menuju ke lembah. Di lembah ini. Sekelompok orang mengepung seorang wanita berbaju putih. Pada saat ini, sudut mulut wanita itu berlumuran darah. Dan matanya berkilat karena sedingin es saat dia menatap sekelompok orang di depannya. Kelompok orang ini semuanya adalah anggota klan malaikat berbulu dan bersayap. Dipimpin oleh dua tetua klan malaikat dengan sembilan sayap. Kekuatan keduanya telah mencapai gelar master. Memegang tongkat kerajaan. Memancarkan aura yang sangat sakral. Seperti dewa. Mereka adalah tetua ketiga dan keempat dari klan malaikat. Tetapi sekarang mereka semua dikirim ke sini untuk menghadapi seorang wanita yang kekuatannya tidak lebih dari dominasi tingkat pertama di depan mereka, yang membuat orang merasa sedikit luar biasa. Bagaimana kamu tahu aku di sini? Wanita berbaju putih menatap tetua ketiga dan keempat dengan mata dingin dan berkata dengan dingin. Patriarch Setiap kali Anda mengembangkan kekuatan Anda, akan ada periode kelemahan, jadi setiap kali Anda berevolusi. Anda tidak tinggal di kota utama, tetapi pergi sendiri, mungkin karena Anda takut orang lain akan menyerang Anda. Sayang sekali meskipun kamu menyembunyikannya dengan sangat baik. Kata-kata umat manusia bagus. Lagi pula. Kertas tidak bisa menutupi api. Tidak peduli seberapa banyak kamu bersembunyi. Patriarch Kamu tidak akan pernah bisa menyembunyikannya. Tetua ketiga menatap wanita berbaju putih dan berkata dengan dingin. The Great Elder memintamu untuk datang. Sepertinya dia masih tidak sabar untuk menyerangku. Wanita berbaju putih mendengus dingin. Itu benar. Tetua Agung tahu bahwa kamu tidak akan takut padanya setelah evolusi ini. Jadi wajar untuk bertindak lebih dulu. Jangan salahkan kami. Jika kamu ingin disalahkan, kamu hanya bisa menyalahkanmu karena menjadi Patriarch dari Klan Malaikat. Penatua keempat dari Klan Malaikat memandangi wanita berbaju putih dan berteriak. Jelas wanita berbaju putih itu adalah Patriarch dari Klan Malaikat. Oke, ayo lakukan secara langsung. Tetua Agung masih menunggu kita untuk kembali dan berbisnis. Tetua ketiga berkata. Dan dengan lambayan tangannya. Di belakangnya, beberapa pemimpin Klan Malaikat kuat yang mendominasi kerajaan menyerang wanita berbaju putih. Mereka tidak menunjukkan belas kasihan sama sekali kepada Patriarch dari Klan Malaikat. Wanita berbaju putih itu memandangi sekelompok orang yang menyerang. Wajahnya acuh-ta'acuh, matanya dipenuhi rasa dingin, dan dia melambaikan tangannya. Masa energi putih suci meledak, bertabrakan dengan serangan sekelompok orang ini. Pooh Wanita berbaju putih itu diledakkan di tempat, tubuhnya membentur tanah, seteguk darah menyembur keluar, dan tubuhnya terluka parah. Bab 2983 Kekuatan Formasi Karena fisiknya Setiap kali Patriarch dari Klan Malaikat meningkatkan sayapnya dan berevolusi, kekuatannya akan turun secara signifikan. Ada periode kelemahan. Dan itu adalah periode kelemahannya saat ini, jadi kekuatannya hanya tersisa di tingkat pertama alam dominan. Apakah kamu malaikat yang tidak tahu malu, sekelompok orang berurusan dengan seorang wanita? Pada saat ini, suara Daniel tiba-tiba terdengar. Sekelompok dari mereka datang ke lembah ini. Ras manusia bagaimana kamu muncul di sini? Ketiga tetua itu melirik Daniel dan yang lainnya, dan berkata dengan dingin. Bunuh Pada saat ini, Tetua keempat berteriak. Tidak menunjukkan belas kasihan. Berita bahwa mereka membunuh Patriarch Klan Malaikat tidak dapat disebarkan. Jadi Daniel dan yang lainnya akan mati secara alami. Segera, sekelompok Malaikat yang kuat menyerang Daniel. Mencari kematian. Melihat sekelompok orang Klan Malaikat menyerangnya secara langsung. Ekspresi Daniel menjadi dingin, dan dia meledak. Tinjunya terus meledak. Dan api ungu serta badai petir menyapu. Kelompok Malaikat ini semuanya dibunuh olehnya. Berani Melihat Daniel membunuh keluarga Malaikat yang kuat. Wajah kedua tetua itu juga tenggelam, dan mereka langsung berteriak. Penatua ketiga melambaikan tongkat di tangannya dan menunjuk ke arah Daniel. Sebuah cahaya putih keluar dari tongkatnya. Menyerang Daniel dengan kekuatan seorang master gelar. Boom Saat ini, Tian Sha bergerak dan menghancurkan serangan ketiga tetua itu dengan satu pukulan. Melihat ini, ekspresi kedua tetua membeku. Dan mata mereka tertuju pada Daniel dan yang lainnya. Siapa kamu? Kedua tetua klan Malaikat memandang Daniel dan yang lainnya dan berteriak dengan dingin. Kamu adalah inkarnasi dewa, dan aku adalah iblis yang berspesialisasi dalam membantai dewa. Teriak Daniel dengan mata dingin. Boom-boom. Segera, kedua tetua meledak dengan kekuatan master gelar. Dan sayap sembilan sayap di belakang mereka bersinar dengan cahaya yang menyilaukan. Gelombang energi mengalir ke tubuh mereka dari sayap, menyebabkan kekuatan mereka meroket. Cahaya Tuhan, hancurkan. Tongkat di tangan kedua tetua ini melambai ke arah langit. Dan mereka bergumam dengan masuk akal, dengan ekspresi salah di wajah mereka. Dua lampu putih yang mengerikan di atas langit seperti lampu para dewa. Memancarkan kekuatan yang tak tertandingi, dia membombardir dan menekan Daniel dan yang lainnya. Membawa kekuatan energi yang mengerikan. Dua sinar cahaya ilahi ini cukup untuk menghancurkan gelar master yang telah memahami hukum rangkap delapan. Pada saat ini, Wu Liang melembaikan tangannya dan memadatkan tangannya. Membentuk formasi pertahanan di sekitar mereka. Dua sinar cahaya yang menakutkan mendarat di penutup pertahanan formasi. Dan terdengar semburan suara menderu, tetapi mereka tidak merusak penutup pelindung sama sekali. Melihat ini, ekspresi kedua tetua itu terkejut dan ekspresi tidak percaya muncul di mata mereka. Perisai pertahanan susunan yang diatur di antara tangan yang melambai dapat menahan kekuatan serangan yang begitu menakutkan. Kekuatan tubuh dan kemampuan formasi yang tak terbatas ini juga sangat kuat. Jika kamu ingin membunuh kami. Kamu masih dekat? Bunuh mereka semua? Teriak Daniel dengan dingin, dia tidak memiliki kesan yang baik tentang kelompok anggota klan malaikat ini. Karena pihak lain ingin membunuhnya. Dia tidak perlu bersikap sopan. Begitu Daniel selesai berbicara. Wuliang berdiri, melambaikan tangannya dengan cepat. Dan kristal roh meledak dari langit, menutupi kedua tetua klan malaikat. Dalam waktu kurang dari tiga detik. Formasi super tersusun tak terukur, langsung menjebak kedua tetua klan malaikat dengan gelar master level. Segera formasi ini meletus dengan kekuatan mencekik dan destruktif yang menakutkan. Ini. Kedua tetua itu berteriak. Dan kemudian mati secara tragis dalam formasi ini. Meskipun mereka semua adalah penguasa dominasi tingkat ke sembilan. Mereka semua adalah malaikat bersayap sembilan, yang memiliki kartu dan trik kuat dari klan malaikat. Tapi menghadapi formasi pembunuh super yang diatur oleh Wuliang. Mereka tidak bisa melawan sama sekali. Dan keduanya jatuh ke dalam formasi ini. Dapat dilihat bahwa kekuatan formasi yang diatur tanpa batas ini sangat kuat sehingga tidak perlu menembak sama sekali. Formasi secara acak dapat menghancurkan raksasa seni bela diri yang sekuat master gelar. Dengan jatuhnya kedua tetua klan malaikat ini. Seluruh lembah menjadi sunyi. Daniel mendatangi wanita berbaju putih. Yang lukanya terlihat sangat serius. Nona, bagaimana kabarmu? Daniel menatap wanita berbaju putih dan berkata. Jelas dia tidak tahu bahwa wanita berbaju putih itu adalah patriark legendaris dari klan malaikat. Wanita berbaju putih itu melirik Daniel. Lalu pingsan. Daniel mengambil wanita berbaju putih dan menemukan tempat di lembah. Dan mulai merawatnya. Dan di kota utama klan malaikat, di luar istana putih. Penatua kelima dan penatua keenam dari klan malaikat datang kesini dengan tergesa-gesa. Penatua. Sesuatu telah terjadi. Kedua pria itu berteriak ke istana. Dan orang di istana itu adalah sesepuh agung dari klan malaikat. Apa yang terjadi? Kehidupan yang dalam dan berubah-ubah datang dari istana. Tetua ketiga dan keempat dan bawahan mereka semuanya mati. Tetua kelima berkata. Siapa yang melakukannya? Mungkinkah ada orang kuat lain di sekitar patriark? Suara di istana tiba-tiba menjadi sangat dingin. Ini tidak jelas untuk saat ini. Tetapi orang kuat dari keluarga malaikat semuanya berada dalam kendali kita. Dan patriark seharusnya tidak dapat memobilisasi orang kuat lainnya. Satu hal lagi. Baru-baru ini, sekelompok ahli ras manusia yang kuat muncul di wilayah ras malaikat. Dan mereka membunuh sejumlah besar ras malaikat. Juga membunuh semua anggota klan malaikat di sebuah kota. Yang menyebabkan keributan besar di klan malaikat. Penatua kelima dan keenam berkata satu demi satu. Apakah ras manusia ingin memulai perang dengan ras malaikatku? Suara tetua agung di istana terdengar dingin dan mengandung niat membunuh yang tak ada habisnya. Pengumuman berlanjut. Apapun yang terjadi, kita harus menemukan ras manusia yang kuat itu dan membunuh mereka. Dan izinkan saya mencari tahu apa yang terjadi dengan kematian tetua ketiga dan tetua keempat. Dan bagaimana situasi patriark saat ini? Suara sedingin esang tetua datang dari istana. Penuh dengan paksaan yang menakutkan. Ya. Lima tetua dan keenam tetua mengangguk satu demi satu. Dan langsung keluar. Dan di lembah ini. Ketika wanita berbaju putih itu bangun dan melihat Chu Feng berdiri di samping. Alisnya berkerut. Tatapan waspada muncul di matanya. Dan dia berkata, siapa kamu? Aku menyelamatkanmu. Daniel berbicara dengan lembut. Wanita berbaju putih itu berkedit. Mengingat apa yang terjadi sebelumnya di benaknya. Terima kasih. Patriar klan malaikat bangkit dan menatap Daniel dan berkata. Sama-sama, tapi mengapa sekelompok malaikat membunuhmu? Pandangan penasaran melintas di mata Daniel saat dia melihat wanita ini. Yang hanya berada di tingkat pertama alam dominasi. Apa gunanya mengirim dua orang kuat dengan gelar master level untuk menghadapinya? Bab 2984 Kekejaman Ras Malaikat Patriar klan malaikat melirik Daniel Mengetahui bahwa pihak lain belum menemukan identitasnya, jadi dia tidak banyak bicara. Dan Daniel tidak banyak bertanya. Kamu belum sepenuhnya pulih dari cederamu. Jadi istirahatlah dulu. Daniel menatap wanita itu dan berkata. Lalu berjalan keluar. Tuan, menurutku wanita ini tidak sederhana. Klan malaikat dapat mengirim dua malaikat bersayap sembilan untuk menghadapinya. Dia harus memiliki hubungan yang dalam dengan klan malaikat? Wuliang memandang Daniel dan berkata. Yah. Tetaplah di sini dan lihatlah, aku punya firasat bahwa dia akan membiarkan kita memasuki kota malaikat. Kata Daniel dengan kilauan di matanya. Selama beberapa hari berikutnya, Daniel dan rombongannya tinggal di lembah tanpa pergi, sambil menjaga Patriar dari klan malaikat. Terima kasih telah merawatku hari ini. Patriar klan malaikat memandang Daniel dan berterima kasih padanya. Sama-sama. Daniel sedikit tersenyum. Tuan, ada kelompok malaikat lain di luar. Saat ini, Tian Sha mendatangi Daniel dan berkata. Kelompok malaikat ini benar-benar tidak takut mati. Daniel berkata dengan dingin. Dan berjalan keluar, dan Patriar dari klan malaikat juga keluar. Di lembah ini. Sekelompok orang malaikat datang ke sini lagi, pemimpinnya adalah seorang pemuda. Diikuti oleh sekelompok orang malaikat. Ras manusia apakah kalian yang membantai ras malaikatku? Pria klan malaikat muda itu mengerutkan kening pada Daniel dan yang lainnya. Dan berkata dengan dingin. Itu benar. Kalian benar-benar gigih. Daniel menatap pemuda itu dan mencibir. Aku tidak menyangka kamu bersembunyi di sini. Sangat mudah bagi kami untuk menemukannya. Pria mudah itu menatap Daniel dengan kilatan dingin di matanya. Segera, tatapannya menangkap Patriar dari klan malaikat. Dan cahaya jahat melintas di matanya. Aku tidak menyangka akan ada cewek cantik di sini. Cahaya jahat melintas di mata pemuda itu ketika dia menatap wanita itu. Jelas dia tidak tahu bahwa wanita ini adalah Patriar dari klan malaikatnya. Kecuali beberapa tetua. Tidak ada orang lain yang pernah melihat wajah sebenarnya dari Patriar klan malaikat. Lihat lagi, mati. Patriar klan malaikat memandang pemuda itu dan berteriak dengan dingin. Hei. Nak. Aku memiliki temperamen yang sangat kuat. Aku khawatir kamu tidak tahu siapa aku. Aku adalah cucu dari tetua ke-6 dari klan malaikat. Siapa di dunia ini yang berani membunuhku gadis kecil? Biarkan aku memberitahumu. Tuan mudaku menyukaimu, dengan patuh bersiaplah untuk menjadi pelayanku. Pria muda itu berkata dengan arogan. Desir. Detik berikutnya, Patriar dari klan malaikat mendatangi pemuda itu dalam sekejap. Sebuah telapak tangan meledak dengan cahaya putih yang menakutkan. Dan dengan keras, itu langsung menghancurkan dan membunuh orang ini. Kelompok klan malaikat yang kuat tidak bereaksi sama sekali. Dan cucu dari tetua ke-6 dari klan malaikat yang bermartabat langsung dibunuh. Cucu. Pada saat ini, raungan terdengar tiba-tiba. Dua sosok dari luar lembah bergegas masuk. Mereka adalah tetua ke-5 dan tetua ke-6. Itu adalah tetua ke-6 yang meraung. Menyaksikan cucunya dibunuh. Dia menatap wanita itu dengan kemarahan yang intens di matanya. Kamu. Penatua ke-6 melihat apa yang akan dikatakan wanita itu. Tetapi aura menakutkan muncul dari kepala klan malaikat. Momentum yang menakutkan ini meletus dan menyapu seluruh lembah. Membuat semua orang yang hadir merasa terharu. Menerima paksaan yang hebat. Daniel dan yang lainnya tampak terkejut. Bum-bum-bum. Gelombang kekuatan yang mengerikan meletus dari kepala klan malaikat. Dan kekuatannya terus meningkat. Dari alam dominasi tingkat pertama, dia langsung bergegas ke alam dominasi tingkat ke-8 dan kemudian menerobos kemas tergelar. Alam reinkarnasi setengah langkah. Patriark dari klan malaikat dipenuhi dengan cahaya putih dan auranya yang menakutkan menekan langit. Setelah cahaya di tubuhnya menghilang, pakaian putih di tubuhnya hilang. Digantikan oleh gaun istana seputih salju yang terbuat dari bulu putih di sekujur tubuhnya. Ia memiliki mahkota rambut putih di dahinya dan sebelah sayap ramping putih muncul dari belakang, memancarkan energi yang kuat. Jelas, Patriark klan malaikat berubah langsung dari malaikat bersayap 10 menjadi malaikat bersayap 11. Sekarang dia juga mengalami masa kelemahan dan dia telah sepenuhnya berubah menjadi Patriark yang tinggi, suci dan mulia dari klan malaikat. Melihat pemandangan ini, corak dari lima atau enam tetua dan seluruh pembangkit tenaga keluarga malaikat semuanya berubah. Apakah kamu tidak siap untuk memberi hormat ketika kamu melihatku? Pada saat ini, Patriark dari klan malaikat menatap kedua tetua dengan mata dingin dan berkata dengan dingin. Bawahan memberi hormat kepada Patriark. Kedua tetua klan malaikat berlutut di tanah dan membungkuk dan berteriak. Patriark, dia adalah Patriark dari klan malaikat. Daniel menatap wanita ini dengan ekspresi terkejut di matanya. Dia tidak pernah berpikir bahwa wanita yang dia selamatkan akan menjadi Patriark dari klan malaikat yang bermartabat. Ini benar-benar takdir. Kalian berdua juga datang untuk membunuhku atas perintah tetua agung. Patriark klan malaikat berkata dengan dingin. Segera, kedua tetua itu gemetar. Dengan ketakutan yang tak dapat dijelaskan di mata mereka, mereka dengan cepat menundukkan kepala dan berkata, Jangan berani, tolong minta Patriark untuk melihat dengan jelas. Bagaimana kita bisa menyerang Patriark? Bum-bum. Pada saat ini, Patriark dari klan malaikat melambai dengan satu tangan. Dua lampu putih ekstrim membombardir dan membunuh dua Patriark dari klan malaikat dengan gelar penguasa. Menghadapi kekuatan malaikat bersayap sebelas. Patriark dari klan malaikat. Kedua tetua bahkan tidak memiliki kesempatan untuk bereaksi. Jadi mereka dibunuh secara paksa. Dan mereka tidak bisa mati lagi. Melihat bahwa Patriark klan malaikat dengan begitu tegas dan kejam membunuh dua tetua dari tingkat master gelar. Ekspresi terkejut juga muncul di mata Daniel. Patriark dari klan malaikat ini tidak sederhana. Selanjutnya, bawahan yang dibawa oleh kedua tetua itu juga dibunuh secara paksa oleh Patriark dari klan malaikat. Menghadapi klannya sendiri, Patriark dari klan malaikat tidak menunjukkan belas kasihan. Setelah membunuh sekelompok orang ini, Patriark dari klan malaikat mendatangi Daniel dan berkata, Terima kasih atas bantuan Anda sebelumnya. Saya ingin mengundang Anda ke klan malaikat untuk berbicara. Saya ingin tahu apakah itu mungkin. Daniel menatap kilatan di mata Patriark dari klan malaikat. Dan berkata, Oke, kalau begitu terima kasih Patriark. Sama-sama. Patriark klan malaikat tersenyum, Lalu membawa Daniel dan rombongannya ke kota utama klan malaikat. Setengah jam kemudian, Daniel dan yang lainnya tiba di kota utama klan malaikat. Itu adalah kota yang putih dan cemerlang. Memancarkan pesona sejarah. Dan kota ini penuh dengan orang-orang dari ras malaikat. Tidak ada ras manusia tentu saja. Ras manusia seperti Daniel sekarang lebih banyak. Selamat datang Patriark untuk kembali. Saat Daniel dan yang lainnya mengikuti kepala klan malaikat ke kota utama. Sekelompok anggota klan malaikat, dipimpin oleh seorang lelaki tua, berlutut dan berteriak dengan hormat kepada Patriark klan malaikat. Dan teriakan menyebar ke seluruh kota. Bab 2985 kota malaikat datang. Penatua kedua, bangun. Patriark klan malaikat memandang lelaki tua itu dan berkata, Pihak lainnya adalah sesepuh kedua dari klan malaikat dan satu-satunya sesepuh yang berdiri di sisi Patriark dari klan malaikat. Patriark Tetua ketiga dan yang lainnya. Penatua kedua melihat apa yang akan dikatakan oleh Patriark. Tetapi dihentikan oleh pihak lain. Mari kita bicarakan nanti. Biarkan seseorang mengatur tempat tinggal para tamu terhormat ini. Patriark klan malaikat menunjuk ke Daniel dan yang lainnya dan berkata, Penatua kedua melirik Daniel dan yang lainnya, tatapan aneh melintas di matanya. Lalu menganggu. Tetapi ketika seorang pria paruh baya di sebelah pria tua itu memperhatikan Daniel. Wajahnya berubah. Dan ekspresi terkejut muncul di matanya. Kemudian Daniel dan yang lainnya dibawa ke istana yang besar dan mewah untuk beristirahat. Tuan, kami membunuh begitu banyak anggota klan malaikat, tetapi pemimpin klan malaikat membawa kami ke sini tanpa berkata apa-apa. Saya khawatir ada yang tidak beres. Tiansha memandang Daniel dan berkata, Tidak perlu terburu-buru, karena kamu ada di sini, tunggu dan tunggu City of Angels muncul. Dan kita akan membicarakannya nanti. Daniel berkata dengan ringan. Itu benar. Jika itu datang, itu akan aman. Wuliang melembaikan kipas catail di tangannya dan berbicara dengan lembut. Di aula utama klan malaikat. Patriarch dari klan malaikat sedang duduk di sini, tetua kedua dan pria paruh baya tadi berdiri di sini. Patriarch. Great Elder. Dia memanfaatkan kelemahanmu untuk menyerangmu, itu terlalu berlebihan. Tetua kedua berkata dengan marah. Aku sudah tahu ambisinya, jadi jangan marah. Patriarch dari klan malaikat berkata. Patriarch. Ras manusia itu seharusnya adalah pembunuh yang membantai banyak klan malaikat kita sebelumnya. Mengapa kamu menginginkannya? Penatua kedua memandang Patriarch klan malaikat dengan bingung. Bagaimanapun, mereka menyelamatkan hidupku, jadi mari kita berhenti di sini. Patriarch dari klan malaikat berkata dengan suara yang dalam. Patriarch. Pemuda yang memimpin kelompok manusia itu adalah orang yang menghancurkan kekuatan yang kami atur untuk menemukan hati asli di dunia primitif. Mereka tiba-tiba akan datang ke sini kali ini, kemungkinan besar untuk City of Angels yang akan datang. Pada saat ini, pria paruh bayi itu berbicara, dan dia adalah klan malaikat kuat yang merasuki Adolf dan berperang melawan Daniel. Aku mengerti, kamu turun dulu. Patriarch dari klan malaikat berkata dengan sinar di matanya. Malam tiba dalam sekejap mata. Daniel berdiri di istana ini. Menatap langit berbintang. Ibu. Jangan khawatir. Aku pasti akan memasuki kota malaikat untuk mendapatkan roh malaikat menyelamatkanmu dan ayah. Aku pasti akan menemukanmu. Keluarga kita pasti akan bersatu kembali. Daniel mengepalkan tinjunya erat-erat. Dengan tatapan tegas di matanya. Pada saat yang sama. Di tempat di luar wilayah di mana iblis begitu kuat. Mo Zun Lo. Yang memulihkan kekuatannya, tiba-tiba gemetar. Kesadaran jiwa Chen. Yang telah sepenuhnya ditekan olehnya. Bangkit kembali. Menghasilkan pemikiran yang kuat. Sialan. Jangan menyerah. Kata Chong Lo dengan ekspresi muram. Tampaknya satu-satunya obsesimu adalah putramu. Saat aku benar-benar memulihkan kekuatanku dan datang ke dunia kuno lagi. Aku akan membunuh putramu dan benar-benar menghentikan obsesimu. Cahaya dingin melintas di mata Mo Zun Lo. Dan dia berteriak dengan dingin, energi iblis yang tak berujung keluar dari tengah alisnya. Seluruh tubuh dipenuhi dengan energi iblis dan kekuatan mengerikan menyapu dunia. Dia sekarang sepenuhnya. Di luar ranah reinkarnasi setengah langkah, kuartet Megatron. Dalam sekejap mata, hari baru tiba. Pada hari ini, terdengar suara gemuruh di wilayah Klan Malaikat. Di langit di atas kota utama Angel City, cahaya ilahi yang tak tertandingi tiba-tiba turun. Saat cahaya dewa turun. Kehampaan langsung terdistorsi dan pusaran besar muncul. Gelombang suara gemuruh bergema di kehampaan, dan cahaya menyilaukan turun. Membuatnya sangat menyilaukan. Kekuatan suci menyapu seluruh wilayah Ras Malaikat. Pada saat ini, semua anggota Klan Malaikat ketakutan di dalam hati mereka, dan ada penyerahan diri yang tidak dapat dijelaskan, dan mereka semua berlutut di depan cahaya ilahi ini. Berdoa dengan husyuk. Sepuluh menit kemudian, tunggu sampai cahaya ilahi menghilang. Sebuah kota besar tergantung di atas kehampaan, seperti kota di langit, terlihat sangat spektakuler. Seperti keajaiban. Seluruh tubuh kota berwarna putih, dikelilingi oleh awan putih, memberi orang perasaan halus dan sakral. Jelas kota ini adalah kota bidadari yang menyembunyikan ruh bidadari. Kota Malaikat telah lahir. Di kota utama Klan Malaikat, semua orang sangat bersemangat melihat kota dalam kehampaan. Dan Daniel dan yang lainnya juga terbangun dari kultivasi mereka. Daniel melirik melalui matanya yang tajam dan menemukan kota dalam kehampaan, ekspresinya sangat bersemangat. Kota Malaikat akhirnya lahir. Kata Daniel dengan kilauan di matanya. Pergi! Daniel berkata bahwa dia akan pergi dari sini dan pergi ke kota Malaikat. Boom! Pada saat ini, istana tempat Daniel dan yang lainnya berada tiba-tiba menembakkan seberkas cahaya suci. Sinar cahaya ini langsung menyelimuti seluruh istana. Membentuk perisai cahaya menakutkan yang menyelimuti seluruh istana. Desir! Melihat adegan ini. Wajah Daniel berubah. Dan dia meninju topeng itu dengan keras. Tapi itu sama sekali tidak berguna. Sebaliknya, Daniel terkejut dan mundur lagi dan lagi. Jangan buang waktumu, ini adalah pesona Malaikat unik dari keluarga Malaikatku. Bahkan kuasi reinkarnasi yang kuat sulit untuk menghancurkannya, kamu tidak dapat menghancurkannya. Pada saat ini, Patriar Klan Malaikat muncul di luar istana. Menatap Daniel dan berkata, Apa yang kamu lakukan? Daniel menatap wanita itu dan berteriak dengan dingin. Kurasa kamu ada di sini untuk kota Malaikat. Kota Malaikat ini adalah keberadaan terpenting keluarga Malaikatku. Secara alami, Orang luar tidak boleh terkontaminasi. Kamu bisa tinggal di sini. Patriar Klan Malaikat memandang Daniel dan berkata, Lalu berbalik dan pergi. Aku tidak menyangka akan jatuh ke dalam perangkap. Wanita ini memiliki begitu banyak trik? Daniel menghela nafas. Saya tidak percaya bahwa penghalang ini tidak dapat ditembus. Baik Tian Sha dan Tian Long berteriak dingin, dan mereka semua menembak ke arah penghalang. Tetapi mereka tidak bisa menguncangnya sama sekali. Dan serangan Jiki hanya menyebabkan penghalang bergetar. Jelas tidak mudah untuk memecahkannya. Biarkan aku datang. Saat ini, Wuliang membuka mulutnya dan berkata, Bisakah kamu? Daniel memandang Wuliang dan berkata, Pesona ini sangat kuat bahkan dia sendiri tidak yakin itu bisa dipatahkan, alasan utamanya adalah dia tidak cukup kuat. Jika tidak, tidak masalah jika itu rusak. Tenang, guru. Wuliang sedikit tersenyum, dan dia duduk bersila di tanah sambil melembaikan tangannya. Dua sinar cahaya meletus dari tubuhnya, satu hitam dan satu putih. Dan mulai menembus penghalang. Rusak! Puluhan menit kemudian, Pesona ini diselimuti cahaya hitam putih.